Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya dengan saya di Alia Channel Nah teman-teman, udah lama kayaknya saya gak bikin motor vlog Eh motor vlog sih, car vlog Soalnya ya kemarin beberapa kali dinas Sebenarnya ada dua kali dinas itu ya Ada yang ke mana? Ke daerah, ya itu kembali ke Bali lagi Kayaknya videonya sudah saya upload semua Jadi video ini mungkin publishnya setelah semua video yang di Bali itu terbit semua Oke motorbit ya, kayak artikel aja terbit Nah teman-teman, kali ini saya ada kesempatan pas banget nih Mau melewati jembatan Kahyan Nah jadi biar durasinya tidak terlalu singkat Jadi kita mulai dari GE Obos ya teman-teman Oke Ini di sebelah kiri Masjid Nurul Isen Munyur Nurul Islam dong Masjid Darussalam Agak ngeblank nih, saya bangun tidur Pas hari Sabtu ya Sekarang hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Ya 17 Desember ya kalau nggak salah ya Ini jam sore teman-teman Sebenarnya jam 3 Jam 3 lewat 29 Dia jatuhnya setengah 4 lah Jadi sempat tidur sebentar Nah ini baru bangun Mau jemput istri ke sana Kebetulan Istri saya lagi ada acara makan-makan gitu Jadi Pas banget mengarah ke sana Nah ini saya langsung pas mengarah ke sana Ya kalau untuk sekitaran jalan sini Sebelah kanan ini udah selesai ya teman-teman Untuk proses pengaspalannya Jadi dia udah selesai 100% Dan kayaknya sudah sampai ke Kalau arah sebaliknya ini udah sampai ke ini Mahir-Mahar Jalannya itu sudah bagus Tinggal yang di sebelah sini Yang mengarah ke jalan ini Ke Bundaran Kecil Bundaran Kecil atau Taman Kota Nah tinggal yang ini masih belum di spal Dan ini kan agak timpang ya Sebelah kanan ini sudah tinggi Yang sebelah kiri ini rendah Karena ini kan masih aspal yang dulu Masih belum yang Apa Yang belum di aspal Tapi saya kurang tahu apakah Progresnya ini di tahun ini juga Atau di tahun lainnya Allah alam ya Nanti kita lihat aja perkembangannya ya Nanti akan saya update terus Info tentang jalan ini Sebelah kiri ini hotel Luansa Saya belum pernah merasakan hotel disini Tapi kalau acara sering sudah masuk situ Teman Kalau yang nginap di dalam situ Saya belum pernah Nah kalau misalnya yang video saya yang dinas itu kan Saya biasanya sekalian langsung di hotel-hotelnya juga ya Saya review Mr. DIY RAM ini Jadi untuk putar balik W-turn itu sudah tidak ada lagi disini ya Teman-teman itu sudah ditutup Tadi di yang sebelumnya Jadi dia sudah agak menjauh dari Pomp bensin Biasanya itu dia macet teman-teman Karena Yang mau ke pom bensin Itu kan lumayan panjang ya Nganterinya ya Jadi Akhirnya dia Nyampe ke Putaran itu O-turn itu Jadi Agak bikin macet juga akhirnya Nah ini tadi Kalau yang dari arah sini Tidak jadi Tidak macet lagi Tapi yang mungkin Untuk macetnya masih tetap yang dari arah Apa? Tilung Tilung mau belok ke sini Nah ini yang dari sini Mau belok ke tembangung tilung Itu agak jauh teman-teman Kan disini kan seharusnya ya O-turnnya ya Nah sekarang dipindah Sekarang dipindah Dan masih belum selesai Progres pembangunannya Nah ini nanti sebentar lagi Ada o-turnnya Tapi masih belum bisa dipungsikan Jadi dia masih ditutup gitu Nah ini Ini masih ditutup teman-teman Masih belum bisa dipakai Nah Tapi ini kalau sudah bisa ya Bagus juga Cuman kayaknya memang jauh banget Kalau mau ke tembangung tilung ya Jadi ya harus muternya Udah lumayan jauh Nah selama itu ditutup Maka o-turnnya ya Ada disini O-turnnya ada di Seberang ini Seberang Apa ya namanya ya Nama potokopinya itu Eh bukan Bukan potokopi Ini kan sehap hari Agak maju sedikit Nah ini belokannya disini teman-teman Ya di seberang Kios Marubunda Kok rame ya Kok ada acara Ini belok kiri Sisi Mangaraja Saya sudah pernah bikinkan Videonya disini Nah kalau misalnya teman-teman Mau mengarah ke RTA Milono Ya sekalian beloknya disitu tadi aja Langsung lewat jalan Sisi Mangaraja Jadi jangan lewat Jangan memuternya ke tilung Kejauhan Kecuali kalau memang Mengarahnya ke tilung Lewat sisi Mangaraja itu Sebenarnya bisa Nanti ada belok kanan Nanti ada Nama jalan saya agak lupa Dia tembusnya SMA Atau SMP Ya lupa saya itu SMA atau SMK gitu Nanti saya coba Bikinkan jalannya nanti ya Kalau ada waktu free Wah ini ada Apa ini Lampu merah Lampu merah Terus saya belok kiri aja Kayaknya ya Nggak lewat ini Nggak lewat Bundaran kecil Saya lewat yang di Aquarius aja Sebelah Aquarius Ini jalan apa ya Saya lupa nama jalannya Ini kalau misalnya Siang-siang lewat sini Ini pas lagi nggak hujan Itu enak teman-teman Dingin ya Karena banyak pohon Saya lupa nama jalan Nanti saya munculkan Di videonya saja Tulisannya Nah belok sini ya teman-teman Siapa udah bikin ya Ini disini ya Kayaknya udah deh kemarin Di jalan Damang-Lemang Nanti tembusnya dia pas Sebelahnya hotel Aquarius Jangan lupa like selamat menikmati awasan militer kurangi kecepatan kendaraan Anda ini pintu belakangnya terbuka kayaknya membawa barang membawa kasur nah ini hotel Aquarius ya teman-teman sebelah kiri ini ini keluarnya kita di jalan Imam Bonjol informasi ya jadi kalau misalnya mau ke jalan Cilik Ribut dari sini itu tidak bisa langsung lurus tidak bisa melewati Bunda Aran kecuali nanti teman-teman harus lewat jalan Bukit Hindu dulu jalan ya kita belok sini aja ini belok jalan Jendral Sudirman sini licin ya teman-teman hati-hati jalannya ya kemarin itu saya pas pakai mobil juga ada orang pakai sepeda motor ngerim keplesen karena posisinya pas lagi hujan kayak gini juga gerimis lah jatuhnya udah selesai hanya hujan dan sisa-sisanya gerimis gini kalau belok kiri ini dia bisa tembus juga ke jalan ini jalan apa sih yang perkomplek perkantoran kanwil itu nah belok kiri saya itu sering lupa teman-teman kalau nama jalan itu kalau ini kan sudah masuk jalan Esparman nanti kan ada yang kalau yang di arah sebaliknya itu kan nanti ada perbatasan antara Esparman dengan Ayani orang usah mundur orang usah mudur orang usah mudi lampu merah terima kasih telah menerima menerima kasih telah menerima nah menarik kena kan kita harus pinggirkan dulu ini terlalu kenceng itu oke banyak yang nolong ya teman-teman ada 5 orang yang nolong yang pake sepeda motor semua terus tadi kecepatannya tinggi banget dia dan kayaknya dia gak ngeliat kalo misalnya mobil itu tadi pake tali ya dalam kondisi hujan gini ya motivasinya apa ya keceng-keceng ya mungkin apa namanya mungkin ya ada yang nunggu atau apa gitu teman ya sarannya gak bisa cepet-cepet sih teman-teman kalo jalan yang licin kayak gini kira-kira dalam kondisi seperti itu siapa yang masalah teman-teman ya saya gak akan berkomentar saya biarkan para netizen yang berkomentar di komentar apa namanya di komentar ini ya komentar youtube saya oke hati-hati ya sini lumayan rame ini dan kenceng-kenceng juga karena mereka pada ancang-ancang mau ke jembatan oke ini jembatan kaya ya teman-teman kita naik jembatan kaya bismillahirrahmanirrahim hujan oke mohon maaf melawan marka ya teman-teman ini markanya marka tegas artinya jangan sampai melewati marka dan ini juga markanya marka kuning ya artinya jalur nasional ya karena ini bisa dikatakan transkalimantan juga jadi kalo misalnya ini lurus-terus nanti ada percabangan belok kiri itu kekurun kalo belok kanan itu arah ke buntung ada nanti percabangannya oke sudah lewat ya teman-teman nah cukup sampai sini aja ya videonya ya karena saya mau jembatan istri langsung oke terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis mohon maaf atas salah tutur kata saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati